Selain memandikan dan memberi makan Windy, Lia juga menjadi pemandu tur gajah. Lia juga beraksi di panggung atraksi untuk bermain teater dengan para satwa kesayangannya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harimau kan tetap dikenal sebagai hewan buas ya? Ada gak perasaan takut itu walaupun sudah akrab dengan Harimau? Ya perasaan takut sih ada sebagai cewek kan terbatas sekali. Saya aja lebih takut dengan urusan laki perempuan ini. Urusan nyali ini. Tapi kita kan setiap hari kita deket sama Harimau tersebut. Di taman satwa Indonesia khususnya di panggung si Raja Rimba itu tidak hanya saya pribadi. Di sana kan ada sinur-sinur kita juga. Di sana juga kita bareng-bareng deket sama Harimau tersebut. Kita gak sendiri. Saya nanti tetap ingin tanya ya. Kalau satu hari kita bertemu Harimau yang lepas dari kandangnya atau di hutan kita ketemu Harimau apa yang harus kita lakukan? Nanti saya akan tanya ke Tati itu. Tapi saya ke Lia dulu. Nah Lia, sifat-sifat gajah yang khas itu apa sih yang Lia selama ini kenal? Sifat gajah itu sebenarnya memiliki rasa, memiliki sifat kasih sayang. Oh iya. Memiliki sifat kekeluargaan juga. Itu sifat gajah seperti itu. Lalu kenapa ada gajah yang marah? Gajah yang marah itu mungkin dia merasa terusik. Seperti di habitatnya kan gajah marah. Dia merasa habitatnya itu dirusak. Seperti hutannya itu pohonnya ditebang. Dibuat jalan. Tempatnya itu. Karena itu kan menghalangi jalur gajah. Nah Lia sendiri sejak kapan mulai merawat gajah? Saya masuk Tama Safari Indonesia itu pada tahun 2002. Pertama kali saya sebelum masuk ke Tama Safari. Iya. Dulunya saya pernah main ke Tama Safari bertama saya bersama keluarga. Nah di Tama Safari itu saya melihat berbagai macam satwa yang dilepas secara bebas seperti di habitatnya. Ada berbagai macam pertunjukan juga. Pertunjukan satwa salah satunya yaitu pertunjukan gajah. Nah dimulai dari situlah saya melihat pertunjukan gajah itu sangat bagus. Senang sekali. Dan juga apalagi gajah itu sangat lucu. Pinter-pinter. Memiliki keunikan tersendiri kan. Tidur. Tidur. Tapi siapapun kalau disuruh melihat tidur saya pikir tidur. Tidur. Baik. Kembali ke Tati ya. Tadi kan dibilang sifat-sifat harimau itu berbeda-beda. Tidur.